Video ini disponsorin oleh W7Football W7Football menyediakan produk-produk Sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik Karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top graniter Jadi untuk durability jelas lebih baik Produk-produk W7Football bisa kalian dapetin di official instagram W7Football Atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen Intro Yup guys kembali lagi tentunya dengan saya Riz West Di channel saya kali ini saya bakal unboxing review Dan ini bener-bener berbeda dan saya coba unboxing review Sesuai judul, sesuai thumbnail saya bakal unboxing review Produk Aero Street dan ini adalah Aero Street Hoops Low Series Dan ini produk kedua yang pernah aku review ya Jadinya seperti itu Dan aku belum pernah review sepatu sneakersnya Dan ini pertama kalinya gitu ya Dan sebetulnya aku udah pernah beli produk Aero Street lagi Tapi yang sneakers Dan aku pernah beli produk Aero Street Tipenya itu Leopard Dan awet banget, nyaman banget gitu ya Dan ini aku coba beli, coba review Dan ya seperti apa detailnya Yuk kita lihat bareng-bareng Oke di depan kalian sudah ada box dari Aero Street Dan ini adalah Aero Street Hoops Yang Low Series ya Dan ini original size-nya 38 Kenapa aku pilih 38? Karena untuk sizing produk-produk Aero Street itu ya Yang sneakers atau yang futsal gitu ya Itu emang condong untuk kaki yang lebar Dan sedangkan kaki aku sendiri itu narrow gitu ya Atau slim gitu ya Jadi pakai size 39 itu gak ngerasa kebesaran Dan sepatu kebesaran itu gak enak gitu ya Menurutku gitu ya Dan ini review pertama gitu ya Produk Aero Street yang versi yang sneakers Dan aku pernah beli yang sneakers ya Tipe lain gitu ya Tapi gak kepikiran untuk bikin konten Dan ini beli produk yang ketiga kalinya Saya putusin untuk review gitu ya Dan unboxing Oke langsung saja kita buka dari boxnya Seperti ini ya Ini produknya Kita keluarin dulu dari boxnya Oke ini udah keluarin dari boxnya Dan Yap Kita bahas harganya Untuk harganya itu 119 ribu Sudah termasuk insul yang empuk ini gitu ya Tapi insulnya kita bahas nanti Kita Langsung Ya ini aku beli di store-nya langsung ya Di Tokopedia Dan kita bahas produknya dulu Oke dari kaki Bagian Luar seperti ini Depan seperti ini ya Dan kaki bagian dalam seperti ini Bagang seperti ini Oke ini full sintetis emang ya Jadi Gak ada bandita disini Gak ada masalah Karena harganya sendiri juga Terjangkau menurutku ya Untuk ukuran sepatu sneakers Dan model yang cukup keren menurutku Dari segi detailnya juga cukup keren disini ya Ini warang dasarnya hijau gitu ya Hijau army Dan keren menurutku Disini banyak layering seperti ini Ya untuk segi detailing Bahan seperti ini Kaki bagian luar Ya disini ada Tech aero Terus Terus jahitan jahitan seperti ini ya Terus ini ada yang bosan Lubang lubang Terus pengerjanya juga cukup rapi Rapi banget menurutku untuk ukuran sepatu yang Harganya 100 ribuan gitu ya Jadi bener-bener keren Oke Kurang lebih dari kaki bagian luar seperti ini Kita bahas Kaki bagian depan Depan seperti ini Ya full sintetis Terus bagian farmnya disini itu Lubang lubang Ya untuk segi detailing Bagian depan seperti ini Gitu ya Dan naik ke atas Tali pipih Warna yang sesuai dengan Warna dasar sepatunya Hijau gitu ya Keren Lidah terpisah Terus disini ada Tech aero Serta logonya Dan ada bahan mesh ternyata men Di bagian tengah sini ya Jadi di tengah Bagian lidahnya itu Ada kombinasi mesh seperti ini Dan ada pengajian seperti ini gitu ya Oke Kita bahas Kaki bagian dalam seperti ini Disini gak ada logo aero Sama seperti kaki bagian luar Untuk segi Motif gitu ya Keren banget sih menurutku Minimalis Gak terlalu ramai Keren gitu ya Oke Kita bahas Kaki bagian belakang Bagian kiri seperti ini Ada logo aero Embos seperti ini Warna gold Gak bisa lihat sendiri disini Ya Terus Tingkat pengerjaannya juga Presisi Rapi Keren gitu ya Meskupun harganya 100 ribuan Ini bener-bener keren Oke kita bahas Insole nya Yang cukup menarik disini Seperti yang saya udah Omongin di depan Kalau pembelian 119 ribu Sudah termasuk Insole yang Seperti ini gitu ya Disini ada tulisan Aero Street Terus bahannya juga Fokus banget Menurut gue dari segi Detailing Terus disini Bahannya Logo-logo aero Disini ya Ini keren banget Niat Terus bagian ujungnya Seperti ini Dan lubang-lubang Terus untuk segi Detailing Seperti ini bagian Insole nya Yang menarik Itu ya Ini empuk banget Terus Bentuknya juga Seperti ini Ya Kayak ngikutin Bagian tumit gitu ya Bagus Keren gitu ya Untuk bagian Pelakangnya Seperti ini Ada tulisan Aero Street Disini Terus ada penambahan Paham busa lagi Disini Empuk Lebih seperti ini Bagian solnya Oke Untuk bawa Insole nya Seperti ini ya Ini size 38 Dan ini Kelebihannya itu Kalau produk Aero Street Itu Outsole nya itu Inject gitu ya Jadi Dijamin awet Kuat Dan Bener-bener Awet Dan aku ada Beberapa sepatu Produk Aero Street Karena aku tahu sendiri Gitu ya Pengerjanya seperti apa Di Youtube gitu ya Dan itu Bener-bener Diinject Gitu ya Dan itu Keren banget sih Menurut gue Dan hasilnya Seperti ini Gitu ya Meskipun Kalau ngomongin Empuk ya Gak empuk gitu ya Tapi ya Kembali lagi Kalau kalian Pengen sepatu Dengan durability Bagus gitu ya Sepatu sneakers Ini salah satu Pilihan yang tepat Menurut gue ya Dan Lapisnya Bahan Bahannya juga Cukup bagus Disini Terus untuk Padding Dan bagian heel Untuk-untuk Bermuza Pas ya Terus disini Ya Gak ada pack counter Cuma Ada kerasan Kayak sejenis Kayak kertas karton Gitu ya Dan gak ada masalah Menurut gue Dan lapis bagian dalam Juga cukup lembut Ya Lapis diapan mesh Oke Kita bahas Outsole nya Oke Untuk outsole nya Seperti ini Menarik banget Yang bagian Menarik itu Di bagian belakang Ini ada tulisan Lokal Tak kentar Ya Kalau misalnya Cek sendiri Seperti ini Ya Terus untuk bagian Outsole nya Relief nya Juga cukup minimalis Ya Oke Ya Outsole nya Juga cukup keren Ya Bagus Dari segi detailing Kita coba Timbang Di size 39 Kira-kira Kita dapat Berapa 329 Gram Di size 38 Oke Seperti apa Detail saat sepatunya Dipakai Yuk kita lihat Barang-barang Nah itu Detail dari Aero Street Yang Hoops Gitu ya Low Version Gitu ya Oke Untuk First impression Cara masukin kaki Kedang Sepertinya Benar-benar mudah Nyaman Gak ada Kendala sama sekali Gitu ya Terus kualitas Di bagian heel Dan bagian beding Untuk ketebalan busa Menurutku Udah pas Nyaman Apalagi Ditambah Pakai Insole yang Benar-benar empuk Dan itu Menambah Kenyamanan Saat dipakai Ya meskipun Insole nya ini Benar-benar stiff Kaku Gitu ya Ya khas sepatu Fence Gitu ya Yang Full rubber Jadi menurutku Gak ada kendala sama sekali Gak ada kekurangan Enak menurutku Terus Kembali lagi Untuk sizing Ini untuk All size Gitu ya Jadi Buat kalian Bagus Bagus Dan untuk Harga Cuma 110 Ini udah Melebih ekspetasi Menurutku Jadi dari angka 1-10 Dari segi Model dan desain Ini 9 Keren menurutku Terus Dari segi Kenyamanan Cukup nyaman Gitu ya Dan Kembali lagi ya Rasanya Sepatu sneakers Ya Seperti ini Gitu ya Enak Gitu ya Untuk ukuran Sepatu Harga 110 Enak Banget Nyaman Banget Ya Kembali lagi Ditambahin Sol yang Tebel tadi Gitu ya Itu Mempengaruhi Kenyamanan Saat sepatunya Dipakai Jadi Menurutku Dari angka 1-10 Dari segi Kenyamanan Ini Ya 8 Enak Terus Apakah cukup Rekomendasi Buat kalian Beli Di tahun 2022 Menurutku Kalau kalian Punya Budget 100 ribuan Gitu ya Pengen Sepatu Original Kualitasnya Pabrik Kuat Dan Dijamin Emang Kuat Karena Ini Insole Benar-benar Diinjek Jadi Enggak Bakalan Khawatir Insole Atau Onsole Itu Bakal Lepas Dan Ditambah Harganya Cuma 110 Sudah Dapat Insole Empuk Tadi Yang Sudah Kalian Lihat Di Video Detailnya Jadi Menurutku Untuk Kalian Beli Ini Menjadi Salah Satu Rekomendasi Buat Kalian Beli Di Tahun 2022 Oke Mungkin Sekian dulu Di kali ini Video review Unboxing Dari Aero Street Hoops Low Version Dan Jika Kalian Punya Referensi Sepatu Bola Futsal Sneakers Yang Menarik Buat Saya Unboxing Dan Review Kalian Bisa Comment Di Kolom Komentar Di Bawah Oke Terima kasih Sudah Nonton Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan Share Video saya Maju Terus Hidupan Indonesia And See you Next Video Bye Bye